Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang wireframe. Jadi apa sih itu wireframe, apa yang dimaksud dengan wireframe? Wireframe merupakan kerangka hitam putih yang digunakan untuk UX designer atau seorang UX designer dalam menentukan layout, konten, hierarki informasi dalam suatu website, app, ataupun produk digital lainnya. Jadi untuk wireframe ini sebenarnya ada beberapa tipe, yang pertama itu allow fidelity namanya jadi untuk tingkat ketelitiannya itu rendah ya teman-teman bisa lihat disini contohnya. Disini hanya seperti coretan atau tidak ada ketelitian tingkat tinggi. Ini tujuannya sebenarnya hanya untuk menampilkan layoutnya aja. Yang kedua ada namanya mid fidelity, jadi tingkat ketelitiannya itu lebih tinggi dari low tadi. Jadi disini kita lebih tahu bentuk kontennya, textnya, layoutnya, tapi tidak dibarengi dengan warna dan gambar supaya disini ya tujuannya hanya menampilkan konten dan layout di tingkat ketelitiannya lebih tinggi sedikit dari low tadi. Yang ketiga ada namanya wireflow. Jadi wireflow itu seperti ini ya teman-teman. Wireflow itu seperti ini. Jadi ketika wireframe itu diberikan panah atau flow, arah kemana sih wireframe itu arahnya, navigasinya kemana. Misalkan kita klik ini perginya kesini, kita klik ini perginya kesini, kita klik ini dia perginya kesini. Jadi sudah diberikan flow-nya gitu.